Intro Bapak ibu shalom, kembali menyapa jemaah Tuhan lagi Kami terus berdoa kiranya jemaah di dalam kemurahan, di dalam anugerah dan berkat Yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kita Suatu ketika di dalam sebuah percakapan, di dalam sebuah sharing saya bertemu dengan seseorang Dan seseorang ini mengatakan bahwa dirinya merasa tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan Tidak layak untuk melayani, tidak layak untuk beribadah, tidak layak untuk berdoa, tidak layak untuk membaca firman Tidak layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, tidak layak untuk hidup bersama-sama dengan orang percaya yang lain Biasanya orang seperti ini sedang dalam kondisi rohani yang tidak baik-baik saja Dia merasa dirinya jauh daripada Tuhan dan Tuhan jauh daripada dirinya Bapak, Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan situasi seperti ini Apakah ketika kita sedang merasa tidak layak atau kita sedang bergumul dengan dosa Kita sedang ada di dalam jalur yang tidak seharusnya Benar bahwa Tuhan meninggalkan kita? Atau tidak? Atau sebaliknya? Atau perlu ada kebenaran lain yang perlu kita pahami? Bapak, Ibu dan Saudara semua mari perhatikan 2 Timotius pasal 2 ayat 13 Yang berkata seperti ini Jika kita tidak setia, dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Ini firman Tuhan yang begitu menarik Dan saya kira kalau kita perhatikan sungguh-sungguh akan menguatkan kita Yang menggambarkan, mengajarkan, menegaskan bahwa Tuhan itu setia Kesetiaan Tuhan tidak diukur dengan keadaan manusia Standar kesetiaan Tuhan tidak diukur dengan perbuatan manusia Tetapi standar kesetiaan Tuhan adalah dirinya sendiri Firman Tuhan katakan karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Standar kesetiaan Tuhan adalah dirinya sendiri Dia adalah pribadi yang setia Kalau dia tidak setia berarti dia bukan Tuhan Kalau dia Tuhan, pasti Tuhan yang setia Dikatakan di sana, jika kita tidak setia sekalipun Tuhan tetap setia Alasannya jelas sekali lagi Standar kesetiaan Tuhan adalah pada dirinya yang adalah setia Dan sempurna di dalam kesetiaan Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara semua ketika kita dalam situasi yang mungkin merasa tidak layak Merasa jauh, merasa tidak berkenan di hadapan Tuhan Mari meyakini bahwasannya pada waktu itu pun Tuhan masih setia kepada saudara Tuhan tidak meninggalkan saudara Keyakinan iman kita bukan seperti keyakinan iman yang dituangkan dalam sebuah lagu Yang mungkin Bapak Ibu dan Saudara semua sering dengar Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat Bukan Firman Tuhan katakan Tuhan setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah setia Sehingga keyakinan saya berdasarkan firman Tuhan ini Ketika saya, ketika saudara merasa sedang jauh Ketika saya dan saudara merasa sedang berjarak Sesungguhnya Tuhan tetap di sana Tetapi kita yang menjauh daripada Tuhan Lalu bagaimana? Kita perlu kembali mendekat kepada Tuhan Keyakinan saya Tuhan tetap di sana dengan kesetiaan yang pasti Dia setia menunggu kita Bahkan dia setia memanggil kita Dia setia menunggu dan mengharapkan kita untuk kembali Dia setia untuk menyatakan kasihnya, panggilannya, tegurannya, nasihatnya, kerinduannya Melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui hamba Tuhan, melalui pengalaman sehari-hari Melalui banyak hal Tuhan sedang berbicara dan mengajak setiap orang yang sedang menjauh daripada Tuhan Untuk kembali mendekat kepadanya Bapak Ibu juga mungkin bisa memperlengkapi renungan ini Dengan membaca perumpamaan atau kisah tentang anak yang hilang Bagaimana sang Bapak menunggu dengan setia Dia tidak kehilangan kesetiaan Kesetiaannya tidak tergerus oleh waktu, situasi, dan keadaan Demikian juga Tuhan Tuhan tidak pernah kehilangan kesetiaan karena Dia Tuhan Standar kesetiaan Tuhan adalah dirinya sendiri Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua Bahkan memberikan motivasi ataupun koreksi Dan menolong kita melihat keadaan kita Kalau kita sedang merasa jauh, mari kembali kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Karena kasih setiamu yang begitu besar dan sempurna Biarlah Tuhan menelik kehidupan kami Jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan Biarlah kami dimampukan untuk kembali kepada-Mu Menemukan kasih-Mu Menemukan kebaikan-Mu Berkat-Mu dan anugerah-Mu atas jemaat semua di dalam segala aktivitas di hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin